Hai guys, kali ini aku bakal kasih tau gimana caranya mengisi Singapore Arrival Card Pertama, kita download my ICA di Play Store atau App Store Terus kita klik yang Submit, SG Arrival Card Kita bisa pilih yang Individual Submission untuk yang Soul Traveller Atau Group Submission untuk yang Group Traveller Aku pilih yang Individual Submission Terus klik Add Profile Ada dua pilihan, di atas ini yang untuk warga Singapur atau yang tinggal di Singapur Permanen Dan yang di bawah itu untuk Traveller, Foreign Visitor Nah, di sini ada dua cara bisa scan passport untuk pengisian data secara otomatis Dan juga bisa melakukan pengisian secara manual Di sini yang diisi nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, negara, nationality, passport number Dan terakhir, masa berlaku passport Lalu klik Next Terus mengisi kontak detail, situ tempat tinggal, negara, nomor telepon, kode negara, email address Dan klik Save Profil kita akan muncul, nah itu kita klik profil kita Terus di sini diisi tanggal kedatangan dan bawah tanggal meninggalkan Singapur Terus klik Next Terus kita pilih mode of travel Yaitu kita datang ke Singapur lewat udara, darat, atau laut Kita pilih salah satu Nanti akan muncul type of air transport Nanti kita pilih Di situ ada pilihannya Commercial yang biasa atau private Terus ada flight code Kita isi flight code sama flight number Kalau udah klik Next Terus pilih di Singapur kita tinggal di mana Misalnya ada di hotel atau di mana Kita tinggal pilih aja Terus klik Next Terus pilih accommodation Di sini bisa pilih day trip atau transit Lalu klik Next Ini isi kota sebelum kita pergi ke Singapur Misalnya dari Jakarta, kita isi Jakarta Terus setelah ke Singapur kita mau pergi kemana Berarti isi kota tujuannya Kalau misalnya kita balik lagi setelah ke Singapur ke Jakarta Yaudah kita isinya Jakarta Kalau udah klik Next Kalau di bagian ini lebih baik isi No semua Kalau udah klik Next Terus di sini untuk status vaksin Kalau udah vaksin kita jawab Yes Di sini kalau bawahnya printed certificate vaksin Berarti klik yang I'm holding non-digital Atau bisa upload foto of QR code certificate vaksinnya Terus klik Next Untuk pengisiannya sudah selesai Nanti ada declaration summary-nya di sini Lalu klik Next Nanti akan muncul seperti ini Kita langsung scroll aja ke bawah Terus I have read and agreed to the declaration Terus submit Terus isi capture sesuai yang ada muncul di situ Terus klik verify Kalau udah bakal muncul submission successful Nah kalau mau cek bisa good to declaration receipt Dan juga nanti bakal dikirimin lewat email Jadi nanti tinggal cek aja di emailnya So that's all Jangan lupa like, comment, and subscribe Sampai bertemu di video aku selanjutnya Bye 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 bye